Kalau memang punya masalah dengan koapek, silahkan selesaikan dengan koapek. Jangan menyerang wanita. Aku wanita loh. Karena yang aku tahu yang bermasalah sama koapek itu rata-rata adalah laki-laki. Saya di sini perempuan. Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! Tur ke mana-mana, aku punya penghasilan, segala macem. Itu apa ya? Kayak gitu. Jadi tolonglah. Maksudnya, oke lah. Aku mungkin belum bersilaturahmi sama media yang dijamin. Cuma kalau media yang di Jakarta mungkin kenal aku juga. Tapi kan kita tidak boleh memihak salah satu pihak. Kita juga harus fair. Maksudnya jangan terlalu menjatuhkan dinar. Dinar itu cewek pekerja loh. Apa yang menjatuhkan itu, Pak? Ya misalkan kelihatan banget kayak dinar dimodalin koapek. Kayak gitu. Lah sebentar, saya bekerja. Seminggu saya tur. Seminggu empat kali. Dulu sebelum media menghancurkan nama saya. Saya seminggu empat kali. Kayak dalam kasusnya koapek ini, saya banyak banget dirubikan. Apa? Saya banyak ancaman kanan kiri. Dari mana aja, nama ada apa itu? Dari mana ada telpon, diancang kanan kiri, tempat hiburan saya didatemin orang, diincar orang sampai saat ini. Makanya saya mau melaporkan ke Komnas Perempuan bahwa saya merasa terintimidasi. Karena ini bukan kasus saya. Ini bukan kasus saya kenapa saya terus-terusan dilibatkan. Kalau memang musuhnya koapek, bukan pelapor juga ya. Maksud aku tidak menuduh pelapor. Luar dari sana, kalau memang punya masalah dengan koapek, silahkan selesaikan dengan koapek. Jangan menyerang wanita. Aku wanita loh. Karena yang aku tahu yang bermasalah sama koapek itu rata-rata adalah laki-laki. Saya di sini perempuan. Jangan menyerang terus saya. Ketika saya show, saya ada intimidasi, saya show. Jadi menurut saya, please lah. Maksud, be gentle man. Kalau kalian punya masalah kasus dengan laki-laki, selesaikan dengan laki-laki lagi. Jangan incer ceweknya, gitu. Karena kan hubungan aku sama koapek juga belum tentu di belakang baik-baik saja. Seperti itu. Terus saja aku yang diincar. Ini serius, aku di belakang aku tuh banyak intimidasi yang... Makanya aku diem kayak beberapa. Tiga bulan ini aku ke media kurang banget dan aku gak ngambil syutingan karena apa. Aku banyak diintimidasi dan diancam. Dari kasus koapek ini ya? Bukan dari kasus koapek, mungkin dari musuh. Imbas, imbas dari kasus. Itu dari imbasnya sih. Tapi tau gak sih siapa yang pelakunya gitu? Aku gak tau. Sampai malam minggu kemarin, aku sih gak nunggu ya. Cuma tempat kediaman aku sama kafe aku dikirimin kayak samtep gitu. Jadi kayak karyawan aku semuanya kerasukan. Terus di rumah aku itu ada belatung, ada apa namanya itu. Ada kayak kiriman, apa sih namanya tuh kalau semut? Semut ya, semut yang gede-gede. Sama aku lebam-lebam badan aku kemarin. Aku gak tau kenapa. Ya, gak tau kenapa sebagi gigi itu aneh banget setelah kasus ini. Bukannya aku mau mengalihkan isu atau juga itu fakta. Nanti nyesel gitu ya, kenal kafe. Aku gak pernah nyesel. Semua itu kayak masalah yang datang ke dalam hidup aku itu buat pembelajaran. Dan ke depannya kalau mau kenal sama orang, mungkin aku harus lebih berhati-hati lagi kayak gitu. Apapun yang tertimpa sama aku itu menjadi pelajaran buat aku. Ya, pokoknya aku sih salam kenal buat para media yang di Jambi. Kalau memang mungkin Dinar sebelumnya belum pernah bersilaturahmi ke Jambi, Dinar salam kenal. Dan apapun itu, Dinar maunya bersahabat. Tidak mau ada masalah sama siapapun. Karena sebelum kenalnya koapek, Dinar jarang banget ada muslim. Sub indo by broth3rmax